Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang Penyebab dan bagaimana caranya mengatasi tanaman cabai yang kerdil Ada banyak sekali faktor penyebab tanaman cabai menjadi kerdil Akan tetapi, saya akan menjelaskan dengan cara yang singkat saja, agar mudah dimengerti Faktor yang pertama yang menyebabkan tanaman cabai menjadi kerdil yaitu Akibat keasaman ataupun pH tanah yang tidak normal Sebelum menanam cabai, sebenarnya tingkat keasaman ataupun pH tanah wajib kita ketahui Karena pengaruhnya sangat penting bagi kesehatan tanaman, pertumbuhan, dan juga hasil akhirnya yaitu masa panen pH tanah yang normal adalah 6,5 sampai dengan 7,5 Jika pH tanah di bawah angka minimal normal yaitu 6,5 sifatnya adalah asam Jika pH tanah menunjukkan angka lebih dari 7,5 maka sifatnya adalah basah Dan berikut ini adalah dampak bagi tanaman jika pH tanah tidak normal ataupun berada di bawah angka 6,5 Akibat tanah yang asam, akar tanaman menjadi terganggu dan akar pun tidak bisa bekerja dengan baik Seperti penyerapan air dan juga unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Akibat tanaman kekurangan unsur hara, daya tahan tanaman menjadi lemah Sehingga menyebabkan tanaman menjadi mudah layu, pertumbuhan yang lambat, kerdil, bahkan bisa terhenti Dan juga disertai daun yang keriting dan juga menguning Jika pH tanah tidak normal ataupun berada di bawah angka 6,5 Maka salah satu solusinya yaitu memberikan dolomit secukupnya Karena fungsi dari dolomit yaitu mampu menetralisir senyawa racun yang ada pada tanah Dan juga mampu menetralisir tingkat keasaman tanah Selanjutnya faktor penyebab tanaman menjadi kerdil yaitu Tanah yang terlalu kering dan juga padat Jika tanah kering dan padat, hal ini juga menghambat perkembangan akar Karena akar akan sulit berkembang dalam keadaan tersebut Maka pastikan tanah tidak terlalu kering dan penggemburan wajib dilakukan secara berkala Agar pertumbuhan cabai berkembang dengan baik Selanjutnya yaitu mencukupi unsur kalsium Unsur kalsium berperan sangat penting bagi tanaman terutama di bagian akar Dan juga di bagian daun terlebih di bagian pucuk Sehingga tanaman cabai pertumbuhannya menjadi sehat dan juga baik Sebaliknya jika tanaman cabai kekurangan unsur kalsium Tidak hanya membuat tanaman cabai menjadi kerdil ataupun pendek Akan tetapi daya tahan tanaman cabai menjadi melemah Sehingga daun menjadi menguning dan juga permukaan daun tidak merata ataupun menjadi keriput Berikut ini adalah pupuk yang mengandung kalsium yang cukup tinggi Yang bisa diaplikasikan ataupun kita gunakan pada tanaman cabai yang kekurangan unsur kalsium Pupuk kalsium yang pertama yaitu pupuk cantik Pupuk kalsium cap tahun dan juga pupuk kalsium cap kumbang Dan masih banyak lagi pupuk kalsium dengan merek dagang yang lain Pupuk tersebut hanya sebagai contoh Gunakan pupuk kalsium dan juga pupuk yang mengandung unsur hara lainnya Dengan dosis atau dengan takaran yang tepat Agar tanaman cabai menjadi sehat pertumbuhannya Untuk cara pemupukan yang tepat dan juga lengkap Dari awal pemupukan hingga akhir pemupukan Silakan klik playlist di akhir video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh